Hai, aku Danang Wisnu, hari ini di channelnya The Body Shop Indonesia, yuk ngobrolin tentang skincare cowok. Jadi, antara cowok sama cewek itu sebenarnya kalau dilihat dari luar itu memang tidak seberapa jauh beda. Tapi ketika kita telisik lebih dalam, sebenarnya ada berbagai macam perbedaan yang akhirnya membuat karakter antara cewek sama cowok itu berbeda. Kalau cowok biasanya itu cenderung lebih tebal kulitnya, 20% lebih tebal biasanya. Jadi, otomatis dia itu lebih stabil, lebih tough gitu, tidak gampang terkena paparan dari luar. Kemudian juga kalau cowok itu, itu biasanya kelenjar minyaknya itu lebih aktif. Jadi, kesannya itu jadi kayak lebih berminyak gitu dibandingin sama yang cewek. Kemudian juga ada faktor cowok itu biasanya punya rambut kan, lebih banyak ada jambang, kumis, dan segala macam itu. Otomatis kita ada proses untuk shaving, itu bisa menyebabkan iritasi juga. Jadi, memang biasanya ada produk-produk tertentu buat cowok yang busgo khusus digunakan untuk setelah shaving itu tadi, untuk mengurangi iritasinya. Jadi, memang pada dasarnya kelenjar minyak di cowok itu memang lebih aktif dibandingin dengan cewek. Itu faktor utama. Faktor yang kedua, biasanya cewek itu lebih konsen terhadap skincare kan. Dia itu memakai berbagai macam skincare. Kalau cowok itu pakai skincare itu masih agak males, atau masih kita terikat dengan stigma bahwa kalau cowok itu pakai skincare itu jadi kayak gimana gitu kan ya. Nah, otomatis, karena gini, pada prinsipnya ketika kulit itu terhidrasi dengan optimal, kulit itu dilembabkan dengan optimal, otomatis produksi minyaknya itu juga terkontrol. Nah, kalau cowok dia tidak menghidrasi kulitnya dengan baik, tidak menjaga kelembapan di kulitnya itu dengan baik, otomatis produksi minyaknya itu juga makin bertambah. Jadi, ada dua faktor. Pertama, memang karena pada dasarnya cowok itu punya kelenjar minyak yang lebih aktif. Yang kedua, karena memang dia belum terurus gitu aja sih. Jadi, untuk pemilihan masker sebenarnya tidak tergantung dari itu cewek atau cowok. Karena ketika kita ngomongin tentang skin type dengan skin concern, maka kita sebenarnya ketika memilih suatu produk itu tergantung dari kebutuhan kita seperti apa. Tapi, ada beberapa produk, ada beberapa bahan yang memang jadi kayak semacam favoritnya cowok gitu. Biasanya kalau misalkan cowok paling suka biasanya charcoal. Jadi, ini seperti Himalayan charcoal ini dari The Body Shop. Ini memang enak banget karena membuat muka kita itu minyaknya kayak terangkat gitu. Kemudian, kalau misalkan cowok itu kulitnya kering, biasanya butuh sesuatu yang menghidrasi, melembabkan. Salah satunya dari honey. Kemudian, juga kalau misalkan kita habis shaving, kulit kita menjadi kayak iritasi, kemerahan atau apa gitu. Kita butuh sesuatu yang calming, soothing gitu. Biasanya kita pakai masker yang ada chamomile-nya. Kemudian, juga kalau misalkan kita kulitnya berminyak dan kemudian berjerawat, kita juga bisa pakai yang ada isinya itu tea tree. Jadi, sebenarnya pemakaian masker itu bukan cuma itu cewek atau cowok, tapi tergantung kita itu butuhnya seperti apa, butuhnya bahannya kayak gimana. Jadi, yang namanya perawatan kulit itu sebenarnya dimulai dari sejak kita menyadari bahwa kita punya kulit gitu kan ya. Karena yang namanya perawatan ya, sesimpel kayak cleansing atau pakai sunscreen itu sudah namanya perawatan. Otomatis mulai dari bayi pun kita sudah harus bisa membersihkan muka kita, membersihkan tubuh kita dengan baik gitu kan ya. Terutama dengan proteksi juga. Itu juga penting banget. Jadi, mau umur berapapun, sebenarnya minimal ketika kita sudah membersihkan kulit kita, kemudian memproteksinya, itu sudah masuk dalam definisi merawat sebenarnya. Kalau usia sudah 13 tahun kemudian ada jerawat, itu sebenarnya memang ada kemungkinan dari hormonal kan. Cuman, tetap kita harus bisa merawat kulit kita dengan baik, memberikan kelembapan dan memberikan proteksi. Intinya sih cuman itu. Gak usah terlalu aneh-aneh, tapi minimal ketika kita sudah menguasai tentang basic skincare rutin, jadi mulai dari cleansingnya, kemudian dikasih pelembap, kemudian dikasih proteksi, maka itu yang namanya perawatan. Jadi, untuk umur 13 tahun, berarti sudah SMP ya, sebenarnya gak terlalu ribet sih untuk anak seperti itu. Terutama karena jerawat diumur segitu biasanya karena faktor hormonal. Ya memang seperti itu, sudah secara alami memang seperti itu. Yang paling diperhatikan palingan cuma basicnya aja, mulai dari cleansing, kemudian dikasih moisturizer, sama dikasih sunscreen gitu aja sih. Gak usah yang aneh-aneh, gak usah yang terlalu menjurus, terlalu spesifik gitu kan ya. Intinya anak seperti itu, toh juga kulitnya belum butuh yang macem-macem. Intinya kalau saranku sendiri, mulailah dengan membersihkan muka dengan baik, jaga kebersihan dengan baik, kemudian dikasih pelembap supaya tidak terlalu kering, jerawatnya tidak mewakin kemana-mana. Kemudian juga dikasih sunscreen supaya kulit kita terproteksi dengan baik. Jadi, kulit kita itu sebenarnya punya sebuah mekanisme, di mana ketika kulit kita itu kekurangan kelembapan, otomatis dia itu memproduksi minyak untuk melembapkan dirinya sendiri. Jadi, kalau misalkan kamu itu malah cenderung untuk mengikis semua minyak di kulit kamu dengan produk-produk yang untuk mengangkat minyak, jatuhnya malah setelahnya itu kelenjar minyak kamu bekerja keras untuk memproduksi minyak sehingga kulit kamu jadi makin berminyak. Jadi, intinya ketika kulit kamu itu berminyak, pastikan kamu punya hidrasi yang pas, kamu melembapkan kulit kamu itu dengan pas supaya kelenjar minyak kamu tidak berusaha untuk melembapkan dirinya sendiri. Jadi, memang yang namanya skin type itu seiring berjalannya waktu itu memang berubah. Jadi, kayak aku sendiri ya, dulu jaman masih umur di bawah 20 itu berminyak luar biasa. Tapi sekarang 30 plus seperti ini sudah mulai agak normal, produksi minyaknya sudah nggak se-ekstrim dulu. Memang seperti itu, ada pengaruh normal kayak gitu. Jadi, ketika kita itu milih skincare, itu memang terfokusnya bukan di skin type aja, nggak cuma di skin concern aja. Tapi kita harus bisa ngerti kondisi kita seperti apa, kebutuhan kita kayak gimana, karena kebutuhan kulit itu bisa berbeda. Jadi, ngikutin aja kulit kita itu maunya seperti apa. Kalau memang dulunya oily, ya ikutin aja kita pakai skincare yang memang untuk oily skin. Kemudian, kalau misalkan dia sudah mulai berubah sedikit ke arah normal, ya ikutin aja mau nggak mau kita harus merubah skincare kita, ngikutin kebutuhan kita seperti apa. Jadi, kalau cowok mulai skin care-nya itu dari mana? Sebenarnya cukup simple sih, kamu cuma butuh cleansing, kemudian moisturizing, sama sunscreen. Sebenarnya cuma butuh itu aja, sudah sangat cukup. Yang penting kulit kamu itu bersih dengan optimal, yang penting kulit kamu itu terhidrasi dengan baik, dilembabkan dengan optimal, kemudian diproteksi dengan optimal pula, maka sebenarnya kulit kamu sudah sehat. Otomatis, biasanya berbagai macam permasalahan itu pun juga mulai berkurang, kayak misalkan jerawat. Ketika jerawat kamu itu inflamasi, kemudian meradang atau apa, ketika dia dihidrasi dengan baik, biasanya dia menjadi lebih kalem. Kemudian kulit yang kusam, kulit yang uneven skin tone gitu kan ya, ketika diproteksi dengan optimal, biasanya pun juga warna kulitnya pun juga sudah mulai meratar. Atau kemudian kulit yang kayak kering gitu ya, biasanya ketika dikasih hidrasi, dikasih kelembabannya optimal pun, biasanya dia juga sudah mulai berkurang permasalahan-permasalahan di kulit kita. Jadi intinya sebenarnya cuma butuh bersih, lembab, dan terproteksi. Jadi ketika kamu itu merasa bahwa skincare itu hanya untuk cewek, sebenarnya enggak juga. Karena untuk dapat kulit yang sehat itu, itu juga cowok juga harus punya kulit yang sehat. Intinya kita harus bisa membuat kulit kita itu bersih, terhidrasi, dan terproteksi. Jadi terima kasih sharingnya, monggo kalau misalkan teman-teman ada ide sesuatu apa yang bisa kita bahas lain kali, monggo silahkan kamu komen di bawah, dan jangan lupa like and subscribe. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax